Di setiap perjalanan dari rumah ke Tangerang saya bersolawat Mbak Mel. Udah mau keluar tol Tangerang, mobil saya, dan kontainer duel Mbak. Dina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman apa kabar? Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam lindungan Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kali ini aku akan sharing pengalaman solawat dari teman-teman kita. Tapi sebelumnya buat teman-teman yang punya kisah kajiban solawat, langsung aja kirim ke email aku meliza.arnelia.gmail.com Kalau bingung cara kirim email gimana, ini caranya. Nah kamu klik Gmail-nya, kemudian kamu klik tulis, Nah di kepada tuh kamu masukin atau ketik email yang kamu tuju. Email aku meliza.arnelia.gmail.com Kalau udah, kamu ketik di bagian subjek itu judulnya testimoni atau dikosokin juga boleh. Nah ditulis email baru kamu ketik testimoninya. Di situ bisa kirim panjang kayak apa juga bisa. Jadi jangan ngetiknya di subjek ya. Karena banyak yang kirimnya di subjek, akhirnya kepotong-potong testimoninya gitu. Gampang kan teman-teman. Kalau udah kalian klik bagian kanan atas tuh yang warna biru, ada panah ke samping kanan gitu. Ada gambar panah ke kanan gitu. Itu di klik. Nah kalau itu di klik, itu sudah terkirim. Nanti ada notifnya kok terkirim tuh ya kan. Gampang kan. Dan buat teman-teman yang belum punya kedua buku ini, jangan pernah lelah ada nikmati setiap solawat. Dan jangan pernah lelah solawat. Yakinlah semua akan baik-baik aja kedua buku ini buku aku. Kalau mau beli langsung aja ke Gramedia. Atau kalian bisa hubungin admin ke nomor ini. Nah langsung aja aku akan bacain testimoninya. Ini dari Mbak siapa ya? Mbak M di Jakarta. Assalamualaikum Mbak Mel. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Semoga Mbak Mel sekeluarga selalu berdalami dengan Allah. Amin. Perkenalkan saya Mbak M dari Jakarta. Halo Mbak M. Salam kenal ya. Mbak Mel saya mau cerita nih Mbak. Saya awal mengenal solawat dari TikTok Mbak Mel. Terus berlanjut di Youtube. Singkat cerita saat itu saya mau perpanjang kiosk. Tinggal berapa bulan lagi Mbak. Tapi uang untuk bayar kiosk kurang. Saya ngamalin solawat sebanyak-banyaknya Mbak. Dan berdoa semoga ada jalan keluarnya. Dan dalam hati ya Allah. Saya pengen banget dapet kiosk yang bisa bayar bulanan. Pas bulan Agustus yang punya kiosk marah-marah sama saya Mbak Mel. Karena saya ngadain lomba buat anak-anak sama ibu-ibu. Itu lomba. Lomba Agustusan. Dia mengira uang yang buat lomba itu uang dari saya semua. Tapi Mbak Mel. Uang yang buat lomba itu uang dari kita mintain ke warga-warga sekitar yang mau nyumbang buat Agustusan Mbak. Bukan uang pribadi saya semua. Akhirnya saya mantap untuk pindah dari kiosk itu. Itu ngomong-ngomong rese banget ya. Ibu kosnya ya. Segala ribet banget sih ibu kos ya. Ibu kos, ibu kios ya. Ya Allah. Sirik kali dia. Ya Allah Mbak Mel. Astagfirullahaladzim ya. Tapi Mbak Mel. Uang yang buat lomba itu uang dari kita mintain ke warga-warga sekitar yang mau nyumbang buat Agustusan. Bukan uang pribadi saya semua. Akhirnya saya mantap untuk pindah dari kiosk itu ya. Walaupun disitu udah 5 tahun. Pelanggan udah banyak ya Mbak. Tapi emang sifat yang punya kiosk kayak gitu Mbak. Bukan. Udah pindah aja. Kita jualan rame dia gak suka. Dia iri. Tuh kan bener apa kata aku iri kan. Astagfirullahaladzim Mbak Mel ya. Saya bingung waktu itu Mbak. Kiosk udah mau habis kontrak. Tapi belum dapet kiosk lagi. Saya kencengin salawat. Sholat. Dan selalu berdoa semoga secepatnya dapet kiosk yang deket-deket sini. Biar gak cari pelanggan baru Mbak. Soalnya sayang kalau harus pindah jauh-jauh dari sini. Alhamdulillah Mbak. Dua hari sebelum habis kontrak saya dapet kiosk kosong Mbak. Malam kosong paginya saya samperin yang punya kiosk baru itu Mbak. Dan Alhamdulillah bisa bayar bulanan Mbak Mel Masya Allah. Tuh paling seneng banget tuh ya. Masalahnya aku nih juga sama kontraktor. Kontraktor itu maksudnya yang suka ngontrak. Jadi kita kalau dapet kontrakan bulanan tuh seneng banget gitu ya. Selain murah kan kalau misalnya gak cocok atau gak nyaman kita bisa langsung pindah kan. Lanjut. Jaraknya juga deket sama kiosk yang lama Mbak Mel. Alhamdulillah Masya Allah doa-doa saya diijabah sama Allah. Allah maha baik ya Mbak. Terus lebaran haji tahun lalu Mbak Mel. Saya ke Tangerang. Ke tempat ipar sama suami di setiap perjalanan dari rumah ke Tangerang. Saya bersolawat Mbak Mel. Udah mau keluar tol, Tangerang, mobil saya, dan kontainer duel Mbak. Alhamdulillah mobil yang kita naikin gak oleng Mbak. Ya walaupun spion hancur sama samping yang aku dudukin itu penyok semua. Tapi bersyukur banget masih dikasih selamat. Kita bertiga gak kenapa-napa. Cuma mobil aja yang rusak. Ya Allah ngeri banget ya. Bulan kemarin Mbak Mel saya pulang kampung. Karena nenek dari suami meninggal Mbak Mel. Setiap perjalanan saya ngamalin soalawat. Dan setiap waktunya sholat berhenti sebentar untuk menunaikan ibadah sholat. Masuk ke tol Semarang. Kartu Etoll masih bisa digunakan. Giliran mau keluar tol gak bisa. Akhirnya kita bayar cash dan akhirnya kita lewat jalan raya. Nyari-nyari kartu Etoll gak dapet. Mungkin sekitar 10 Indomaret dan Alfamart Mbak yang kita datengin. Tapi hasilnya zonk. Dalam hati ya Allah semoga 6 orang baik yang punya kartu 2 nanti bisa saya beli 1. Alhamdulillah Indomaret ke sebelah saya turun. Dan amalin salawat munjiat. Saya masuk ke Indomaret nanya kasirnya Etoll kosong juga. Ada abang-abang di samping saya. Mbak mau isi Etoll katanya. Saya jawab saya mau beli kartunya bang. Tapi semuanya kosong. Mana perjalanan masih jauh. Pakai punya saya aja mbak. Kebetulan saya punya 2. Masya Allah. Saya terharu banget mbak. Si abang itu keluar menuju parkiran dan ambil kartu buat saya 1. Dan saya mau bayar si abangnya gak mau mbak Mel. Masya Allah banget ketemu orang baik di jalan. Bahkan kita gak kenal. Maaf ya mbak Mel ceritanya kepanjangan. Makasih udah memotivasi saya dan teman-teman semua. Buat teman-teman yang doanya belum dihijabah jangan sedih ya. Kencangin salawat. Benerin salat. Insya Allah pasti ngabulin doa yang selama ini kita ulang-ulang di waktu yang tepat. Sekian dulu mbak Mel testimoni dari saya. Nanti insya Allah secepatnya saya kasih testimoni lagi setelah amanah-amanah saya selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah ya. Maaf ya goyang tadi kameranya ditabrak sama si Ling Ling kucing aku. Masya Allah ada power of salawat yang dirasakan sama Mbak M di Jakarta. Kita baca munjiat dulu yuk. Dari tadi aku udah bikin video aku dua belum baca munjiat nih ya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ahli Sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'i al-awwali wal-afat. Watakdilana biha jami'i al-hajat. Watutahiruna biha min jami'i al-sayiat. Watarufauna biha idaka a'alat darajat. Watuballihuna biha a'al-sayiat. Min jami'i al-khayrati fil-hayati wa ba'dal mamat. Dasyat banget. Mbak M tuh bingung di jalan. Etollnya gak bisa dipake. Udah cari ke sebelas Indomaret gak ada. Alphamart juga gak ada. Pengen beli kartu Etoll. Akhirnya ngebatin doa ya Allah. Tolong ya Allah saya ketemu sama orang yang punya dua Etoll. Etoll bisa saya beli satu. Terus baca monji ya tuh ya. Dan Masya Allah ketemu pas lagi berhenti di Indomaret yang ke-11. Tiba-tiba ada orang di sebelah abang-abang bilang. Kenapa Mbak mau beli Etoll? Mau isi Etoll? Bukan Mbak. Saya mau beli Etollnya. Tapi pada kosong. Yaudah pake punya saya. Saya punya dua. Diambilin sama abangnya. Dia ke parkiran diambil dari mobilnya. Nih Mbak pake. Pas mau dibayar gak usah. Usah bayar udah buat Mbak aja. Bisa jadi itu malaikatnya Allah. Ya gak bisa jadi. Bukan manusia loh itu. Atau bisa jadi juga ya memang manusia. Tapi yang sama Allah dikirim buat kita ya. Dilembutkan hatinya untuk ngebantu kita. Ya gimana caranya lah. Pokoknya sama Allah dipertemukan. Pokoknya dahsyat banget deh. Kalau apa-apa ngaduk sama Allah. Waduh cerita aja ya Allah. Hamba lagi begini nih ya Allah. Hamba kepengen begini. Tapi hamba bingung ya Allah. Tolongin ya Allah. Bingung banget tuh. Misalnya duit tuh tinggal segini ya Allah. Kayaknya gak cukup deh. Kalau nanti buat ini. Buat ini. Ngomong curhat. Ya. Kalau curhat sama Allah. Meskipun kita gak denger ya. Allah ngomong. Yaudah kamu nanti lakukan A, B, C, D. Kita gak denger memang. Tapi tau-tau kita dapet jalan. Tau-tau kita dapet solusi. Beda. Kalau kita curhat sama orang ya. Dia memang memberi kita menjawab apa yang jadi curhatan kita. Yaudah lo sabar lo gini gini gini. Tapi dia tidak memberi solusi. Mungkin dia memberi jalan nanti. Coba gini aja. Tapi belum tentu itu menjadi sebuah jawaban. Dan belum tentu jadi solusi buat kita. Bener gak? Malah entah tau-tau diomongin. Ya gak sih? Mbak Mel kenapa jadi gosik mulu ya? Ya kan. Pernah gak ngerasain temen-temen kayak begitu ya. Pas lagi sedih. Curhat sama Allah. Allah gak ngasih jawaban. Gati-hati dibikin tenang. Langsung solusinya gitu. Langsung kelar gitu loh. Tapi mbak aku salawatan kok gak kelar-kelar. Sabar. Allah berarti masih seneng tuh. Dengar kamu minta tolong. Abis selama ini kamu jauh. Ya. Hei tumben-tumbenan nih. Dia dateng. Ya kan. Nah aduh enak banget dah dengerin suaranya. Yang lagi nangis-nangis minta tolong. Ntar dulu dah. Ntar dulu. Tapi jangan salah. Allah tidak menyianyiakan usaha kita. Meskipun jawabannya gak langsung. Meskipun lama banget gak kayak orang-orang dijawabnya. Tapi Allah sudah mempersiapkan hadiah terbaik buat kita. Allah sudah mempersiapkan hadiah yang luar biasa. Yang lebih banyak. Lebih besar dari apa yang kita minta. Percaya deh. Ya. Gak usah percaya aku. Percayanya Allah. Tapi emang beneran seperti itu teman-teman. Sabar. Memang rasanya ujian itu bertubi-tubi. Dan rasanya kok gak kelar-kelar. Tapi ketika kita ikhlas menjalaninya. Kita terima semuanya. Kita sadari bahwa inilah takdir terbaik kita. Kita gak pernah tahu loh. Di balik semua itu. Jangan-jangan ada banyak takdir yang. Ada pilihan takdir yang kita gak tahu. Misalnya ada tiga pilihan takdir. Atau sepuluh pilihan takdir misalnya. Kita akan mengalami A, B, C, D, E, F, G misalnya. Tapi sama Allah. Udah dipilihin dari A sampai G ini. Sama Allah dipilih mana yang paling ringan buat kita. Oh iya yang ini aja deh. Dikejar utang sama dimaki-maki sama orang. Eh gak apa-apa. Itulah yang terbaik buat kita. Karena bisa jadi yang lainnya nih. Yang lainnya nih. Kita amit-amit mau kecelakaan. Amit-amit kecelakaannya. Sampai kita fatal lah akhirnya gitu loh. Amit-amit kan. Ya teman-teman jadi syukuri. Amit-amit kita mau kerampokkan. Ya sama Allah pokoknya udah dipilihin taklirnya yang terbaik. Yang teringan. Yang kita tuh ya udah kita bisa jalanin. Ya udah pilihin. Makanya apa yang terjadi hari ini. Itulah yang terbaik buat kita. Allah udah pilihin buat kita. Segala sesuatu terjadi atas izin Allah. Ya. Jangankan tentang kita nih yang akhirnya hari ini harus ditagi. Hari ini harus kita nangis. Daun jatuh. Itu semua terjadi atas izin Allah. Kalau Allah gak ngejinin tuh daun ya. Di atas pohon kagak akan jatuh. Ya. Biar kata udah kering ya. Ketiup amin udah jatuh. Kalau kata Allah dia gak jatuh gak akan jatuh teman-teman. Jadi semangat. Walaupun doa belum diijabat terus aja deketin Allah. Tidak ada ruginya deketin Allah. Kenapa? Karena setiap kita deketin Allah. Kita minta tolong sama Allah. Kita doa. Doa dapet pahala. Doa ibadah. Ya. Doa. Jadi jangan lelah berdoa walaupun doa kita belum dikebukan. Kenapa? Setiap doa yang kita ucapkan itu ibadah. Ada nilainya. Ada pahalanya. Ada balesannya. Walau belum terkabul ya Allah. Lunasin utang amba ya Allah. Belum terkabul. Tapi udah ada pahalanya. Pahala doa. Enak banget ya. Allah baik banget. Makanya berusaha untuk terus berperasa kebaik sama Allah. Allah pasti kabulin doa kita. Kalaupun sampai saat ini doa belum terkabul. Ingat aja. Aku lagi ngumpulin pahala yang banyak. Buat apa? Buat nanti di akhirat. Supaya kita selamat di akhirat. Amin. Oke teman-teman. Makasih udah nonton. Semoga bermanfaat. Dan jadi motivasi buat teman-teman. Kita doakan. Semoga. Mbak M lancar terus Rizkinya. Ya dirindungi selalu sama Allah. Begitu juga dengan teman-teman yang nonton. Semoga Rizki kalian barokah. Doa-doa kalian segera di ijabah. Amin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sub indo by broth3rmax